Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu Pemusnahan dihadiri dan diikuti perwakilan pengadilan negeri sambit, kejaksaan negeri serta pemerintah kota Waringin Timur belum lama ini Total barang bukti yang dimusnahkan adalah sebanyak 18 bungkus plastik klip kecil sabu seberat 14,20 gram atau senilai hampir 30 juta rupiah Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 5 kasus dalam kurun waktu sebulan terakhir Disaksikan ketujuh tersangka, pemusnahan barang bukti dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan larutan kimia Setelah melebur menjadi satu, air dibuang ke selokan di halaman Mapores, kota Waringin Timur Kompol Abdul Ajis menegaskan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi atensi polisi Malp ini ada tubuh tersangka yang berhasil kita amatkan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan Dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita cita kurang lebih sekitar 14,20 gram Atau tadi kita statikan ada 18 bungkus klip kecil, kalau misalnya dinominalkan sekitar 24 jutaan kurang Tidak hanya di wilayah perkotaan, namun juga hingga ke wilayah pelosok Untuk itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak dalam memberantas narkoba Sehingga wilayah hukum Polres, kota Waringin Timur bisa bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Tim Liputan Tabengan TV melakorkan Nahnya, ketujuh tersangka Terima kasih kerana menonton!